Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sekarang kita akan bahas tentang Anwa'ul jumlah di macam-macam kalimat dalam bahasa Arab Halaman 4 Jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua Yang pertama jumlah tun ismiah atau jumlah ismiah Yang kedua jumlah tun ismiah atau jumlah ismiah Adapun jumlah ismiah, definisinya adalah Makanat apa-apa yang dia itu masuk otan Diawali ismiah dengan ismiah Jadi jumlah ismiah adalah jumlah yang diawali oleh ismiah Atau bisa kita tambahkan Kalau Atom sudah belajar Atom sudah selesai kebahasan dasar Bisa ditambahkan maksudnya jumlah ismiah itu jumlah yang diawali oleh ismiah Dan tersusun yang minimal dari uptada dan other Ya, jadi susunan jumlah ismiah itu Itu adalah Minimalnya ada uptada dan khabar di dalamnya Tersusun Ahmadu Mariubun Ahmad sakit alwaladu ya qura'ul qura'an Anak laki-laki itu sedang membaca al-qura'an Namanya jublah ismiah Dan tersusun Ya, dari uptada dan khabar Ada penjumlah ismiah maka ada penjumlah kekuatan disini Itu apa-apa yang dia itu dihawali oleh ismiah Ya, jumlah yang diawali oleh ismiah Dan tersusun minimal dari ismiah plus fa'il Yang mana itu ada ismiah dan fa'il Ya, untuk jumlah-jumlah ismiah Ya, dalam ilmu nahu Nanti kita akan belajar Ya, bagaimana menjelaskan sejumlah ismiah Bagaimana kita menjelaskan jumlah ismiah Nanti akan diajarkan Yang penting sekarang disini Kita pahami ismiah-ismiah yang Sudah kita pelajari Ya, ada ismiah namanya jumlah ufidah Ya, mungkin ada ismiah huruf Berserta ciri-ciri isim, ciri-ciri fiil Kemudian ada macam-macam jumlah Nah, ini dulu yang harus kita pahami Atau kita pahamkan kepada murid-murid kita Yang baru belajar bahasa Arab Ya, setelah itu Mu'alif disini Dalam kitab al-murid yang ini Kemudian membahas fokus Membahasa tentang ismiah Ya, jadi apa yang kita bahas Pada beberapa kesempatan Ya, itu bisa dikatakan adalah Bagian muqot dimah dari buku ini Ya, meskipun bergara-gara tulisan muqot dimah Tapi kalau kita bagi buku ini Jadi beberapa bagian yang sudah kita bahas Selama ini sampai pembahasan tentang kitab al-murid ini Ini bagian muqot dimah Setelah itu bahasa Selanjutnya tentang fokus ismiah Setelah ismiah masuk hijil Setelah siil masuk kedudukan-kedudukan ismiah Ya, secara umum Buku ini Seperti itu pembagiannya Jadi, bagian ya Semoga Bermanfaat Insya Allah Setelah ini kita akan bahas tentang Kita fokus memahas Ya Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih